Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vails Lifestyle Tuan-tuan dan bapak semua Saudara-saudara semua yang saya amat hormati Setelah kita digemparkan dengan plot menjatuhkan kerajaan Sudah pasti nama-nama yang kononnya terlibat dalam komplot untuk menjatuhkan Menggulingkan Anwar Ibrahim Sudah pasti Dr. Mahadir Muhyiddin Yassin Dan juga Parti Bersatu Dan juga Parti-Parti di dalam Perikatan Nasional Serta kononnya ada 10 Ahli Parlimen BN meletakkan jawatan Dan naik kepada 17 Ahli Parlimen BN dan PKR Meletakkan jawatan Nah, saudara-saudara Sebelum ini Baru-baru ini juga Kita digemparkan dengan Pertemuan Di antara Dr. Mahadir Dan juga Hadi Awang Berkaitan dengan Proklamasi orang Melayu Akhirnya Isu ini Berkaitan proklamasi orang Melayu Terdapat banyak pemimpin yang sudah Mulai memberikan respon Menyuarakan pendapat mereka Nah, hari ini Tuan-tuan dan bapak semua Seorang pemimpin politik Ataupun pemimpin DAP Pemimpin dari kerajaan Berkata Proklamasi orang Melayu Mahu guling kerajaan perpaduan Nah, seperti yang kita dapat lihat Dr. Mahadir Yang menjadi pemimpin Ataupun ketua Di dalam proklamasi orang Melayu Yang dicetuskan oleh Tuan-tuan Dr. Mahadir Menurut pemimpin kanan DAP Matlamat Mahadir Hanyalah untuk menggulingkan Kerajaan perpaduan Pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim Timbalan pengerusi DAP Pulau Pinang Dr. P. Ramasami Menyifatkan proklamasi itu Hanya propaganda politik Untuk meraih sokongan yang Melayu Ya, sokongan orang Melayu Bagi menjatuhkan kerajaan perpaduan Dan tidak kaitan dengan usaha Memartabatkan orang Melayu Adakah kenyataan dari P. Ramasami Selaku timbalan pengerusi DAP Pulau Pinang ini Beliau akan mendedahkan sesuatu Yang buat Mahadir panas telinga Untuk mendengar Apa kenyataan dari Timbalan pengerusi DAP ini Nah, menurut timbalan Menurut timbalan pengerusi DAP P. Ramasami Proklamasi itu yang ditandatangani Beberapa pemimpin PAS Mengandungi 12 perkara Untuk menyelamatkan orang Melayu Di negara ini Dan menggesah perpaduan Dalam kalangan orang Melayu Bagi tujuan itu Dr. Mahadir Walaupun menjawat Jawatan Perdana Menteri Selama 2 dekad Tidak pernah berusaha secara serius Untuk meningkatkan taraf sosial dan ekonomi Masyarakat Melayu Nah, saudara-saudara menurut artikel ini Adakah Mahadir kedapatan lagi Nah, kedapatan lagi Mengadakan proklamasi orang Melayu ini Hanya sekadar untuk kepentingan pribadi Ataupun hanya sekadar untuk membalas dendam Kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim Saat kita tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim Sebelum ini juga Telah membuat satu ucapan yang sehinggakan Dr. Mahadir tak puas hati Dimana menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim Walaupun beliau tidak menyatakan nama Dr. Mahadir itu Dimana Perdana Menteri kata Bahwa pemimpin itu Mengaut kekayaan Demi keuntungan diri dan keluarga Akhirnya Dr. Mahadir Menyimpulkan Apa yang dinyatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu adalah Ditujukan kepada beliau Dan pada akhirnya mereka akan Berjumpa di mahkamah Nah, saudara-saudara Menurut kenyataan ini juga Sebagaimana seluruh dunia sedar Retorik, perkawaman, dan agama Telah digunakan Dan dimanipulasi Oleh Dr. Mahadir Untuk memperkayakan Ahli keluarga dan kroninya Sekiranya Dr. Mahadir Dan pemimpin Pas begitu tekad Untuk memartabatkan Orang Melayu Apa yang telah Mereka lakukan Selama ini Nah, saudara-saudara Tuan-tuan dan perempuan semua Apa komen anda Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang selanjutnya Jangan lupa tekan butang like Share dan subscribe Halo semua Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Tuan-tuan dan perempuan semua Sebelum ini Malaysia Ataupun Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Digemparkan dengan Komplot Ataupun plot Menjatuhkan kerajaan Nah, setiap hari Ada sahaja Desas-desus Kabar angin Bahwa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Akan digulingkan Nah, yang menjadi Bermen di fikiran Ramai orang Sudah pasti Pengurusi Perikatan Nasional Dan juga Dokter Mahadir Ya, dan juga Timbalan Pengurusi PN Yang dianggap Sudah pasti Terlibat dengan plot ini Nah, dua Pemimpin tertinggi Perikatan Nasional Yaitu Muhyiddin Yassin Sebagai pengurusi PN Dan juga Timbalan Pengurusi PN Yaitu Tan Sri Abdul Hadi Awang Juga sebagai Presiden PAS Kedua-dua nama ini Sudah pasti Antara nama Yang sering disebut Ramai Yang Mungkin Antara Salah satu pemimpin Yang bakal terlibat Dalam komplot Jatuhkan kerajaan Hari ini Tuan-tuan dan Bapak-bapak semua Akhirnya Seorang veteran Ataupun Pemimpin Politik Dari DAP Veteran DAP Lim Kit Siang Membuat Satu kenyataan Yang pasti Menggemparkan Mahyadin Ataupun Muhyiddin Yassin Dan juga Hadi Awang Di mana Kit Siang Membuat kenyataan Muhyiddin Hadi Perlu 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 Ishtihar Tak Terbabit Komplot Jatuhkan Kerajaan Perpaduan Menurut Veteran DAP Itu Oke baik Saudara-saudara Tuan-tuan dan Bapak-bapak semua Sebelum saya meneruskan Isu panas ini Saya meminta Jasa baik Anda Untuk bantu channel ini Dengan menekan butang like Anda juga boleh share video ini Dan tekan butang subscribe Dalam sebuah artikel yang panas ini Dua pemimpin PN Yaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin Dan Tan Sri Abdul Hadi Awang Diingatkan Supaya Akur dengan peringatan Yang dititahkan Yang dipertuan agung Serta Raja-Raja Melayu Yang mahukan Kestabilan politik negara Diletakkan Sebagai paling utama Ingatan itu disuarakan Veteran DAP Lim Kit Siang Yang turut menggesa Muhyiddin Yang juga pengurusi Yang juga adalah Presiden Bersatu Dan Abdul Hadi Selaku Presiden PAS Untuk Mengistiharkan Parti masing-masing Patu Kepada Peringatan berkenaan Sekaligus Tidak terbabit Sebarang perancangan Untuk menjatuhkan Kerajaan Perpaduan Pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Ini Gesaan Kit Siang Adalah mesej disampaikan Yang dipertuan agung Dalam titah Ucapan Baginda Ketika Perasmian Parlimen Ke-15 Pada Februari Yang lalu Namun Ia tidak diikuti Sejak 3 bulan lalu Ia satu ujian Sama ada Pemimpin politik Bersedia Membelakangkan Kepentingan Peribadi Dan parti politik Mereka Demi kepentingan Negara Baru-baru ini juga Sultan Johor Sultan Ibrahim Iskandar Menyuarakan Kebimbangan Susulan Desas Desus Berhubung Isu Kestabilan Kerajaan Yang terus Kedengaran Meskipun Sudah 6 bulan PRU ke-15 Berlalu Baginda Bertita Supaya Rakyat Ekonomi Kesejahteraan Dan Kemakmuran Negara Seharusnya Diutamakan Nah Saudara-saudara Tuan-tuan Anda Bapak semua Adakah Anda Setuju Dengan Kenyataan Veteran DAP Lim Kitsiang Bahawa Hadi Dan Muhyiddin Tidak Seharusnya Terlibat Dengan Komplot Untuk Menjatuhkan Kerajaan Seperti Yang kita Tahu Muhyiddin Yassin Yang berdepan Dengan 7 Pertuduhan Di Mahkamah Jadi Adakah Ini Menjadi Sebuah Contoh Yang Baik Untuk Diikuti Adakah Seperti Najib Razak Sendiri Yang Akhirnya Menjalani Hukuman Penjara Di Kajang Selama 12 Tahun Dan Begitu Juga Muhyiddin Yassin Yang Sedang Berdepan Dengan 7 Pertuduhan Di Mahkamah Adakah Kedua-dua Pemimpin Ini Relevant Untuk Memimpin Komplot Untuk Menjatuhkan Kerajaan Dan Seperti Yang Dinyatakan Oleh Kitsiang Bahawa Kedua-dua Pemimpin Tertinggi PN Itu Sepatutnya Isytihar Supaya Parti Bersatu Dan Parti Pas Tidak Terlibat Dengan Gerakan Itu Jadi Saudara-saudara Apa Komen Anda Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini Info Pado Info Hangat Disediakan Di Dalam Channel Ini